Terima kasih. Terima kasih. Teknik marketing yang mereka terapkan juga merubah perilaku kita jadi lebih konsumtif. Coba kamu hitung, berapa banyak uang yang udah kamu keluarin untuk belanja online dan memakai aplikasi transportasi online? Terima kasih. Terima kasih. Sekaligus dibuat candu. Candu dengan promo-promo yang ditawarin? Ya, promo ini termasuk ke dalam program loyalitas pelanggan. Biar kamu beli dan beli lebih banyak lagi. Tapi, apakah benar program loyalitas pelanggan ini efektif? Bisa bikin konsumen jadi lebih loyal dan nggak pindah ke lain hati? Ternyata ada yang pernah bilang, customer loyalty is overrated. Yes, loyalitas pelanggan itu seringkali dilebih-lebihkan. Loh, loh, kok bisa gitu? Ya, E.G. Levely dan Roger L. Martin menuliskannya di bulletin Harvard Business Review. Menurut mereka, ada kesalahan persepsi. Para pebisnis mikir, kalau cara mudah buat meraih konsumen itu dengan memberikan mereka rewards tanpa henti. Padahal, untuk mempertahankan pelanggan dan menarik pelanggan baru, semua perusahaan mesti berprinsip untuk menjadi tetap relevan dengan pasarnya dan unggul dari para pesaingnya. Banjir promo dan rewards ini bikin suatu fenomena. Pelanggan memakai dan ngebandingin satu aplikasi dengan aplikasi lainnya, sebelum benar-benar memutuskan untuk bertransaksi di salah satunya. Nah, pelanggan yang kayak gini disebut dengan dualis. Sedangkan pelanggan yang hanya memakai satu aplikasi saja, biasa disebut dengan loyalis. Kak, boleh perkenalkan diri lu nggak? Boleh, nama aku Kesya. Saya Jonathan. Halo, aku Stasia. Sering nggak sih pakai aplikasi belanja online dan juga transportasi online? Sering, hampir tiap hari pakai aplikasi belanja online atau transportasi online. Terbiasa mas pakai aplikasi online, buat belanja online dan memang keseharian. Gue memang pakai aplikasi untuk transportasi online-nya sih. Tiap hari, hampir tiap hari pakai pasti. Kasas itu tipe orang yang punya satu aplikasi aja nih di handphonenya atau punya banyak aplikasi terus suka nih dibanding-bandingin nih promonya? Pasti banyak, punya ada beberapa opsi, jadi bisa bandingin promonya yang paling oke mana nih. Kalau aku satu aplikasi mas, jadi kalau banyak aplikasi tuh ribet gitu kan banyak notif juga di handphone gitu. Banyak aplikasi sih, terus bandingin mana promo yang paling besar dan dapat harga yang paling murah. Suka promo ternyata ya. Hmm, jadi apakah benar iming-iming promo dan rewards nggak selalu berhasil bikin pelanggan balik lagi? T-Survey dan Tim Narasi melakukan survei terhadap 421 responden pengguna Telco pada 16-18 November 2022 yang berusia 17-50 tahun. Punya profil sebagai pengguna rutin aplikasi ride hailing dan merupakan e-commerce shopper di daerah Jawa dan Bali. Hasilnya, mayoritas pengguna ride hailing dan e-commerce shopper memang tidak hanya menggunakan satu aplikasi saja. Tapi, mereka menggunakan banyak aplikasi sekaligus. Hasil T-Survey juga menunjukkan kalau konsumen dualis ternyata memiliki monthly spend yang lebih besar dibanding para loyalis. Konsumen juga cenderung pragmatis loh. Mereka menggunakan aplikasi sesuai dengan kebutuhannya. Yang muda, senang beli barang fashioner kecantikan. Sementara yang tua, lebih banyak beli kebutuhan rumah tangga, serta bayar tagian rumah, mobil, atau listrik. Artinya, tidak ada konsumen yang benar-benar loyal. Biasanya, mereka mengejar keuntungan dengan cara memandikan harga, promo, atau voucher antara aplikasi. Di area digital, peluang buat pendatang baru di pasar jadi nggak terbatas. Membuat konsumen jadi punya banyak pilihan. Kalau kata Stacey Camp, loyalitas adalah keadaan, bukan tujuan atau program. Dari pernyataan Kak Stacey Camp tadi, kita tahu, kalau makin banyak pasar digital yang terbuka luas untuk konsumen, makin luas pula kesempatan para konsumen untuk memilih pasar sesuai dengan kebutuhan mereka. Kalau kamu, tipe yang mana? Loyalis atau dualis? Terima kasih telah menonton!